Mulai bergerilgia dengan melakukan berbagai kegiatan sosial di sejumlah kota atau kebupaten di Jawa Barat. Kelompok relawan pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini terus melakukan gerilgia untuk menarik simpati dan dukungan bagi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Sahabat Ganjar melakukan berbagai kegiatan seperti membagikan paket sembako hingga bantuan lain di sejumlah kota dan kebupaten di Jawa Barat. Kegiatan itu mereka sebut dengan istilah Susur Tanah Sunda. Tujuan kegiatan sahabat Ganjar itu adalah meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19 sekaligus mengenalkan misi untuk memboyong Ganjar Pranowo maju menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Ganjar sendiri sudah buka suara soal keberadaan kelompok relawannya di Jawa Barat ini namun ia mengaku masih tetap fokus untuk mengurus COVID-19. Sejumlah pengamat menilai gerilgia sahabat Ganjar di Jawa Barat ini merupakan langkah yang harus dilakukan dalam upaya memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Mendatangi wilayah yang bukan basis pemilihannya memang harus dilakukan Ganjar Pranowo mengingat Ganjar tidak menguasai peta elektoral di wilayah Jawa Barat. Langkah Ganjar melalui gerilgia sahabat Ganjar di Jawa Barat harus dilakukan karena Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Ketua DPP sahabat Ganjar Alosius Jaka mengatakan kegiatan yang digelar mulai dari Bogor, Kerawang, Kuningan, Sukabumi, Cianjur, Garut hingga Bandung ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Sementara itu, Ketua DPP sahabat Ganjar, Kerawang, Nila mengatakan pihaknya ingin memperkenalkan kepada seluruh masyarakat terkait misi untuk memboyong Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan Berita 1